Tujuh jenazah korban kebakaran toko bingkai di kawasan Mampang, Jakarta Selatan tiba di Rumah Sakit Polri, Kramajati, Jakarta Timur, Jumat Siang. Ketujuh korban yang terdiri dari lima orang dewasa dan dua anak-anak telah berada di dalam ruang jenazah Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi. Tujuh jenazah korban kebakaran toko bingkai di Mampang, Jakarta Selatan kini tengah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Polri, Kramajati, Jakarta Timur. Ketujuh jenazah langsung dimasukkan ke dalam ruang instalasi forensik untuk menjalani proses identifikasi. Korban terdiri dari lima orang dewasa, satu laki-laki dan empat perempuan, serta dua orang anak-anak. Tim dokter forensik akan melakukan pencocokan data antemortem dengan posmortem dari jenazah. Tadi jam 8.30, Rumah Sakit Polri menerima body bag yang berisi tujuh jenazah. Jadi tujuh jenazah itu yang satu adalah laki-laki diwasa, dua laki-laki anak, kemudian empat perempuan diwasa. Jadi saat ini tim kita yang dari Polda Metro Jaya, dari Kusdoges, di BI Kusdoges, dan dari Rumah Sakit, Rumah Sakit memeriksa di posmortem sini, kemudian dari Polda Metro di TKP sana untuk mencari data jenazah antemortem. Sementara itu, lima orang korban luka akibat kebakaran kini tengah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Dia pemirsa untuk mengetahui informasi terbaru mengenai proses identifikasi tujuh jenazah korban kebakaran di Mampang, Jakarta Selatan. Kita akan langsung hubungi reporter TV One, Kurnia Amal, di Rumah Sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur. Kurnia, bagaimana jalannya proses identifikasi ketujuh korban hingga malam hari ini? Baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa TV One. Informasi atau update informasi yang bisa saya sampaikan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramajati, di mana tadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, malam hari ini sudah diselesaikan proses dari identifikasi ketujuh korban meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi di sebuah ruko di Mampang, Perapatan pada malam kemarin. Dapat kami informasikan kepada Anda Putri Viola dan juga pemirsa TV One, bahwasannya ketujuh korban meninggal dunia ini berhasil teridentifikasi, usai melakukan tim DVI Polri ini, usai melakukan post-mortem dan juga anti-mortem, dan juga melakukan rekonsiliasi dan hasilnya ini sudah teridentifikasi tujuh korban meninggal dunia di antaranya yakni tiga merupakan laki-laki dan empat merupakan perempuan. Dapat kami informasikan untuk kelima jenazah tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Karumkit RS Polri Kramajati, bahwasannya kelima jenazah, ini nantinya malam hari ini akan diambil oleh pihak keluarga, sementara untuk dua jenazah lainnya, ini masih belum mendapatkan informasi kapan akan diambil oleh pihak jenazah. Dapat kami informasikan memang untuk empat jenazah tersebut merupakan satu keluarga dan satu orang jenazah ini merupakan ART, di mana total lima jenazah akan diambil pada malam hari ini. Dapat dilihat di belakang saya, memang ini sudah dilakukan proses evakuasi atau pemindahan jenazah oleh pihak keluarga pada malam hari ini. Dapat kami informasikan memang untuk jumlah atau dari jumlah korban tersebut, terdapat dua orang anak di bawah umur, di mana sudah diidentifikasi dan ketujuh korban tewas ini, luka bakarnya mencapai sekitar 90 persen. Dapat kami informasikan untuk identifikasi primera tadi, ke tujuh jenazah, dapat kami informasikan ini dapat diketahui melalui identifikasi gigi korban, sementara untuk identifikasi sekundera ini berasal dari properti korban dan juga rekam medis dari para jenazah. Dapat kami informasikan kepada Anda untuk korban luka-luka juga masih dirawat di RSUD Mampang Perapatan akibat kebakaran yang terjadi pada malam hari yang lalu. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Rumah Sakit Polri, kembali ke Anda di studio. Putri. Kuni Amal mengambarkan dari Rumah Sakit Polri, terima kasih untuk informasinya.